Intro Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong Matok target mutlak dalam dua partai uji coba di Turki Arsitek asal Korea Selatan itu Meminta Evan Dimas dan kawan-kawan Untuk meraih kemenangan Timnas Indonesia akan bertanding melawan Afganistan Pada 16 November 2021 Dan Myanmar pada 25 November 2021 di Turki Dua uji coba tersebut sekaligus menjadi persiapan Bagi tim berjuluk Squad Garuda itu Sebelum bertanding di Piala AFF 2020 di Singapura Timnas Indonesia direncanakan terbang ke Turki Pada Rabu 10 November 2021 Sebelum berangkat Squad Garuda berlatih terlebih dahulu di Jakarta Setelah sampai di Turki Kami akan memberikan variasi program latihan Kata Sintayong Dilansir dari laman resmi PSSI Selain berlatih tanding Timnas Indonesia juga menggelar Pemusatan latihan di Turki Untuk mematangkan taktik dan strategi Demi Piala AFF Sekedar informasi Gelaran Piala AFF 2020 memang semakin dekat Ajang yang mempertemukan tim-tim Asia Tenggara itu Akan berlangsung pada 5 Desember 2021 Hingga 1 Januari 2022 Timnas Indonesia sendiri Tergabung dalam grup B Bersama dengan Kamboja Laos Vietnam Dan Malaysia Pasukan Squad Garuda itu Akan memulai langkahnya di fase grup Piala AFF 2020 Pada 9 Desember melawan Kamboja Kami ingin meraih kemenangan Ketika menghadapi Afganistan dan Myanmar Pemusatan latihan dan uji coba di Turki Sebagai persiapan Untuk berkiprah di Piala AFF 2020 Jelas Sintayong Ada 26 nama yang dipanggil Untuk pemusatan latihan dan uji coba Timnas Indonesia di Turki Sintayong Memastikan posisi Papa Mario Yagalo Yang cedera digantikan oleh Marko Sandi Merauji Sebagai persiapan sekaligus Menggelar TC di Turki Pelatih Timnas Indonesia Sintayong Selaku arsitek sudah menentukan 26 penggawa yang akan memperkuat Squad Garuda Timnas Indonesia menggelar latihan perdana Untuk persiapan Piala AFF 2020 Di lapangan ABC Jakarta Pusat Para pemain tidak diberikan menu latihan yang beran Pelatih Timnas Indonesia Sintayong Memanggil nama-nama yang berkancah di luar negeri Seperti Elkan Baget Hingga Egy Maulana Pikri Sintayong sengaja Tidak mengember Evan Dimas dan kawan-kawan Pada latihan pertamanya Sebab Sejumlah pemain Baru bertanding dengan klubnya masing-masing Di BRI Liga 1 2021-2022 Kami menjalani latihan perdana Dengan menu pemulihan kondisi Karena banyak pemain yang baru bermain pada akhir pekan lalu Tutur Sintayong dilansir dari laman resmi PSSI Selama di Jakarta Kami berlatih dengan intensitas sedang Jelas arsitek berpaspor Korea Selatan tersebut Tapi tunggu Di sisi lain tampaknya Timnas Afganistan Akan mengandalkan eks Persibandung Ketika menghadapi Timnas Indonesia Pemain yang dimaksud Ia ini Farhad Snur Pemain berposisi sebagai gelandang itu Bermain di Persib di ajang Piala Menpora 2021 Namun sayang Kesempatan yang diberikan Persibandung Tidak bisa dimanfaatkan dengan baik Oleh Farhad Snur Dari 7 pertandingan Yang dijalani pemain berusia 27 tahun itu Tidak mampu Berkontribusi untuk tim Hingga akhirnya Persibandung Mendepak sang pemain Sementara di sisi lain Laga uji coba Timnas Indonesia Mendapatkan sorotan dari media asing Setelah dua pemain naturalisasi Turut serta dalam squad yang dibawa Untuk ke Turki Media asing asal Malaysia Foket FC Menyeroti dua nama pemain naturalisasi Yang dibawa Timnas Indonesia Untuk menjalani laga uji coba di Turki Dua nama tersebut Kesemuanya adalah penggawa Persibandung Yang pertama adalah Back veteran kelahiran Nigeria Victor Igbonepo Sementara yang kedua Pemain kelahiran Belanda Ezra Walian Igbonepo menjadi pemain paling senior Dalam squad yang dibawa Sintayong ke Turki Pemain berusia 36 tahun itu Back tengah yang pernah bermain Untuk Persipura, Jayapura dan Arema FC ini Untuk pertama kali Mencatatkan debunya untuk Timnas Indonesia Pada tahun 2013 yang lalu Sementara Ezra Walian Adalah ex-penggawa Timnas Belanda U16 dan U17 Sempat berkarir di Liga Belanda Jebolan Akademi Ajax Amsterdam ini Resmi menjadi WNI Lewat program naturalisasi Pada tahun 2017 yang lalu Baru sekali bermain Untuk Timnas Indonesia senior Ezra diketahui telah mengumpulkan 5 caps Untuk Timnas U23 Dari 2017 sampai 2019 Selain dua nama naturalisasi tersebut Tentunya Sintayong diketahui juga memanggil Black Jangkung Berdara Indonesia Inggris Yakni Elkan Baget Tentunya Laga uji coba ini Sangat menarik untuk dinantikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!